Sementara itu pemirsa Capres Anies Baswedan mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Melangi, Sleman, Yogyakarta. Anies berdialog dengan para pengurus pesantren dan menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Al-Falahiyah di Melangi, Sleman, Yogyakarta. Selain berdialog dengan pengurus dan pengasuh pesantren, Anies juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menghadiri haul Kiai Haji Zamruddin ke-27. Dalam kesempatan ini, Anies mengaku senang karena dibekali doa oleh Kiai Zamruddin. Menurut Anies, selama sebulan kampanye, Anies mengaku mendapat banyak aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Usai kunjungannya ke Sleman, Anies langsung kembali ke Jakarta.